Mata hati itu... Wow, kalau sudah melihat dengan mata hati yang jelek jadi cakep. Bagaimana Bu Ayah? Bagaimana? Lebih baik sepion daripada sepidi hati. Apalagi sepidi notifikasi. Mau nanya lagi dong? Tanya dong. Kalau bau jalan itu bisa dipakai bersandar atau tidak? Kenapa? Tadi kan ngomongin mata ya? Ya, mata. Mata ikan. Mata ikan. Kenapa kita juga punya mata ikan? Kenapa manusia punya mata ikan? Kenapa ikan tidak punya mata manusia? Kenapa manusia tidak punya mata ikan? Kenapa ikan tidak punya mata siya? Manusia mata manusia. Saya sambil mikir ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali pertama kita harus lulus. Lulusan. Kenapa manusia punya mata ikan, ikan tidak punya mata manusia? Wah, pertanyaannya sangat bagus. Karena mata ikan muncul akibat kita kotor. Akibat ada kuman dari bakteri-bakteri dan bikin sakit. Bukan sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik sakit hati. Ya, nama juga komedi ya. Kenapa? Tadi, karena suka jorok dan sakit. Makanya mata ikan, mata ikan. Iban. Makanya mata ikan itu sakit dan suka muncul di kaki. Dan kenapa ikan tidak punya mata manusia? Karena... Ikan di laut. Bukan. Karena mata manusia buat melihat yang enggak-enggak. Jadi ikan enggak mau begitu. Apalagi ikan kan bersih, mandi terus tiap hari. Jadi enggak mungkin kena mata manusia. Manusia kan suka kotor kakinya. Penang mata ikan. Penang mata ikan. Makanya kalau mau bersih, sepatunya diisi air. Setiap hari ente, pakai sepatu ada airnya. Enggak mata ikan doang. Jamur kadas, mulut, semua. Sampai sini paham? Paham. Masya Allah sekali pertanyaan anak muda ini ya. Bikin saya pusing. Wan, kalau kesemutan itu semutnya semut hitam, semut bako, semut merah wan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan gitar sus. Mudah. Kalau kesemutan, apakah semut hitam, semut merah atau semut api ya? Kita harus melihat dulu kesemutannya seperti apa. Kalau kesemutannya di kiri, mungkin semut api. Kalau kesemutannya di kanan, mungkin semut rang-rang. Kalau kesemutannya di tengah, maksudnya dua-duanya. Mungkin kita kurang gerak. Jadi kalau biar yang tengah enggak kesemutan harus digerak-gerakin. Kaminya yang di tengah harus digerak-gerakin. Baru mau minta contoh. Supaya tidak kesemutan. Jadi bukan semut merah, semut api. Itu adalah getaran-getaran. Seperti hatiku ketika miata mau bergetar. Aneh. Untuk menanggapinya, kalau kita kesemutan gampang. Gimana tuh? Ambil gula yang banyak. Hmm. Taruh di gelas. Tuang teh dan air. Minum. Aduk, lalu minum. Buat teh. Hahaha. Kalau sudah segar, dah agak terpenuhi anda berdiri. Bejak-bejak tuh kaki ke lantai. Tapi yang tidak ada kepala orangnya. Oh. Karena bisa dikebutin. Kaki ada kepala orangnya. Jadi harus di lantai yang bersih. Masuk. Di bejak-bejak kakinya. Nanti semutannya akan hilang. Karena semut-semut itu akan rontok. Karena terkena getaran-getaran gempa bumi. Apalagi dia bulu kakinya banyak. Bergetar bulunya. Bergetar semutnya pergi. Siapa namanya? Buat Apsur. Buat Apsur. Iya. Mau tanya ke kalian semua. Kenapa udah sekolah? Hah? Unicorn. Kalian tau gak sih? Gua dapet sekolah. Enggak. Kenapa udah sekolah? Kenapa kuda sekolah? Karena dia memakai sepatu. Tidak semua yang memakai sepatu itu sekolah. Bisa kerja ya. Bisa kerja. Bisa bermain bola. Tapi kebanyakan kuda langsung bekerja ya? Langsung bekerja. Tidak kuda sekolah. Karena kuda sudah pintar. Tidak perlu bekerja ya. Bintar mencari uang ya? Bintar mencari nafkah. Seperti anak-anak muda ini. Antum-antum sekalian disini. Bintar mencari nafkah dengan keahliannya. Dengan sepatu mudanya. Tidak? Oh tidak. Dengan keahliannya masing-masing. Ini lagi jelasin masing bikin pertanyaan kusus. Aku senangkan bikin pertanyaan. Jadi seperti anak-anak muda di depan kalian ini perlu dicontoh. Masih muda sudah bisa berkarya. Menghasilkan uang. Menghasilkan rejeki tersendiri. Alhamdulillah. Membahagiakan orang tua. Apalagi masih sekolah. Usia muda. Tidak dong. Gak perlu dong. Gak perlu. Gak perlu. Ada yang mau pulang. Pulang. Mau pulang. Ada yang mau tanya lagi gak? Ini nih nih. Oke Farhan. Aneh pengen nanya. Tanya dong. Kan sebentar lagi. Udah mau lebaran nih. Oh iya. Ada kan namanya kue putri salju. Kue putri salju. Seberapa cantik sih putri salju. Seberapa cantik ke putri kue putri salju. Pertanyaannya sangat. Pahan saking jomblonya nanya. Putri salju. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Putri salju bisa hilang gara-gara dia. Pertama kita harus hulus. Nusa. Pertama kita belah dulu. Satu kue. Satu putri salju. Kenapa dinamakan putri salju? Karena dia cantik anggun putih seperti salju. Ketika dipegang. Mis. Dingin. Habis itu meleleh. Meleleh hatinya. Cuek. Cuek. Oh mantan kamu cuek. Apa yang diincar cuek? Mungkin yang diincar ya. Aduh. Kalau kamu mengincar wanita yang cuek gampang. Gimana? Kamu hajar pakai perhatian. Tapi tidak perlu repot-repot seperti offer. Jangan lebay. Perhatian secukupnya. Jangan nanyain udah makan belum. Dia manusia. Oi. Bukan tumbuh-tumbuh. Kalau lapar pasti makan. Tidak mungkin makan umur dikabarin. Kamu belum makan belum. Kan belum kamu suruh. Tidak. Ayam. Ayam. Kalau dihajar mukanya. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Kita kembali ke Putri Salju. Seberapa cantikah Putri Salju. Kue Putri Salju itu. Cantik banget. Kalau kamu lihat lebih deket. 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 Ya kecolok. Yeay. Bercanda. 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 Oh iya. Kan kalau dilihat. Udah pernah megang salju. Ini. Salju kulkas. Bukan. Kocono. Salju kulkas. Serius. Nah seperti itu. Waktu lebaran. Ke rumah Wan Apsut lagi. Aneh joden sama kue Putri Salju. Mau? Mau dong. Satu toples ya. Yang terikain semua. Nah. Dua toples yang terikain. Mau? Saya terima nikahnya Putri Salju. Binti Wan Apsut. Dengan mas kain tersebut. Ini malam pertama sama kue Putri Salju. Ini cucuk tuh. Masuk angin. Masuk angin. Nucupin kue Putri Salju. Malam malam. Terus. Ampe. Ampe nya. Ampe nya. Jadi cantik banget. Ngomong-ngomong Farhan yang di inser. Dingin seperti salju. Apa bagaimana? Gak usah dibahas. Gak apa-apa bahas aja. Ungkapin aja. Engkapin. Lagi gak ada yang di inser sekarang. Ya insya Allah nanti. Bestinnya di inser. Dingin. Cuek. Atau bagaimana. Pasti sudah ada angen-angen dong. Iya dong. Siapa? Siapa Farhan? Tau kan pasti. Oh yang waktu itu ya? Iya. Yang ini loh. Oh iya. Oh yang itu. Oh iya dong. Oh iya dong. Oh iya dong. Kalau yang itu gampang. Sentulah dia tepat di hatinya. Sentulah dia tepat di hatinya. Dia tepat di hatinya. Jangan bicara terus dong. Ada yang mau tanya. Nanya dong. Belum ya? Iya belum nanya. Curhat dong. Tanya dong. Tanya dong. Boleh dong. Itu kan ada tuh. Mie kocok enak kan ya? Iya. Itu mie kocok siapa yang ngocok? Aduh aduh aduh. Pertanyaan yang sangat bagus. Mie kocok kan enak. Siapa yang ngocok? Yah pertama kita harus hulus. Lulusan. Hulusan. Mie kocok. Enak. Mie kocok. Oke pertanyaannya. Disponsor oleh mie kocok kan absurd. Rekrut aku. Bisa. Harus private dulu. Oh private dulu. Ada private deh. Ada. Jadi supaya jualan enak. Mie nya enak. Harus latihan. Yol kuasanya. Sehat tuh. Bisa apa nih? Buda wisotingmu. Jangan ngadep situ dong. Tunggu. 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 Terima kasih.